Kenalkan toko Buya Hamka kepada kaum milenial, anggota DPR RI Rovig Hananto Nobar Film Buya Hamka bersama kaum milenial di Purpalingga. Melalui Nobar ini diharapkan kaum milenial sebagai penerus bangsa dapat mengenal Buya Hamka sebagai toko nasional dan dapat meneruskan jejak dan cita-citanya. Ratusan kaum milenial dari wilayah Kabupaten Purpalingga dan Banjarnegara pada Sabtu pagi tadi memadati Bioskop NSC Peraling Purpalingga dalam rangka nonton bareng film Buya Hamka bersama anggota DPR RI Rovig Hananto. Nobar film Buya Hamka diawali dengan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang disampaikan oleh Rovig Hananto, anggota DPR RI dari fraksi PKS Dapil 7 Jawa Tengah. Kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan dan Nobar film Buya Hamka bagi kaum milenial sebagai cara untuk mengenalkan empat pilar kebangsaan serta mengenalkan toko pahlawan bangsa kepada kaum milenial. Melalui Nobar film Buya Hamka ini diharapkan perjuangan dan pengorbanan mereka dapat menginspirasi bagi anak muda sekarang untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita mereka untuk membawa Indonesia lebih jaya dan lebih maju. Dan milenial, perjuangan para tokoh bangsa, pahlawan bangsa, mudah-mudahan kiprah mereka, perjuangan mereka bisa menjadi inspirasi bagi anak muda sekarang. Karena muda, milenial, silenial mengambil pelajaran besar dari tokoh bangsa ini, bahwa mereka saat inilah yang akan melanjutkan perjalanan mereka menjadi Indonesia emas, Indonesia yang budaya, Indonesia yang digayang, Indonesia yang maju, yang merupakan cita-cita besar para pahlawan bangsa. Sementara itu, salah satu peserta Nobar, Rilo, mengaku sebelumnya tidak mengenal Buya Hamka. Dan setelah menonton film ini, menjadi tahu dan bangga terhadap Buya Hamka sebagai pahlawan dan tokoh ulama besar yang tekad perjuang untuk agama dan bangsa Indonesia. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa menanggir, kalau sesuatu nanti kita lihat dari orang-orang yang tidak mengenal seperti apa, dan kalau kita lihat dalam perjuangan, bagaimana kita nanti supaya memperjuangkan tentang agama dan politik juga, mungkin mungkin bisa lebih, semoga dalam kata-kata sayang, utama kali Pak Rokas ini, menjadi sosok-sosok. Buya Hamka yang ada, saudara, 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 saudara khusus, berbandingan sendiri. Saya baru pertama kali sudah melihat film ini, dan berbangga diri Bumat Indonesia itu memiliki sosok, seorang Buya Hamka, sosok ulama yang besar. Dengan penuh antusia, seratusan kaum milenial ini menyaksikan yang mengangkat kisah nyata perjalanan seorang tokoh inspiratif Indonesia bernama Buya Hamka. Buya Hamka memiliki nama panjang Haji Abdul Malik Katim Amrullah, berbakat sosok wartawan, penulis, pengajar sekaligus politikus. Buya Hamka juga dikenal sebagai ketua pertama majelis ulama Indonesia dan tokoh Muhammadiyah yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dari Berbalingga, Samyono, Punya Mas TV, meleporkan.